Intro Oke guys, kali ini saya akan memberikan sedikit pocoran trailer sinetron buku harian seorang istri episode nanti malam Edisi 17 Juni 2021 Di episode kali ini kita akan disukukan dengan adegan-adegan yang menegangkan ya guys Yang mana di episode kali ini Alia dan Farabwana memfitnat Dina Dan membuat kesalahpahaman antara Nana Dina dan juga Dewa Alia sengaja menyirimkan rekanan video tentang kedekatan Dina dan juga Dewa di sebuah kamar hotel ya guys Namun, semua itu adalah rencana mereka ya guys Mereka sengaja memasukkan sesuatu ke dalam kopi Dewa sehingga membuat Dewa pusing Dina sebenarnya hanya ingin nyumbantu Dewa Namun, ia terjebak dalam jebakan yang telah dibuat oleh Farabwana dan juga Alia Nana yang melihat video kiriman Alia itu tentu saja menjadi kaget Akhirnya, ia pun langsung bergegas untuk menemui Dewa di hotel tempat ia meeting Namun, betapa kagetnya Nana setelah ia datang ke dalam kamar di tempat di mana Dewa pingsan Karena ia melihat sendiri ya guys, bahwa Dina sedang melakukan sesuatu kepada Dewa Kira-kira apa ya guys yang akan episode selanjutnya Karena di episode kali ini, Farabwana juga memanas-manasi Nana Bahwa saat ini, Nana itu sudah bagaikan istri yang tak dibutuhkan lagi Dan seharusnya, Nana itu mengguka cerai saja Semoga saja Nana tidak terhasut dengan semua perkataan Farabwana ya guys Dan di sisi lain, Pasha mengancam Alia Pasha mengatakan kepada Alia bahwa saat ini, ia sudah mengetahui Bahwa semua yang terjadi itu adalah ulah dirinya dan juga Farabwana Kira-kira apa ya guys yang akan dilakukan oleh Pasha? Apakah Pasha akan mengungkap kebenaran ini? Bahwa Alia dan Farabwana lah yang bertanggung jawab atas semua kejadian yang telah terjadi Pasha juga tidak habis pikir lagi ya guys Rencana apa lagi yang akan mereka lakukan kali ini untuk memisahkan Dewa dan Nana Karena setiap kali mereka merencanakan sesuatu, pasti rencana mereka itu gagal Dan di sisi lain, Dewa meminta maaf kepada Nana Dewa juga merasa bingung ya guys, apa yang telah terjadi ini Ia sendiri tidak mengetahui bagaimana bisa ia berada di dalam kamar hotel itu Ia pun meminta maaf kepada Nana dan mengatakan kepada Nana bahwa tidak ada yang lain selain dirinya Karena Dewa sangat mencintai Nana Dan ia tidak mungkin akan membuahkan Nana, apalagi saat ini Nana sedang mengandung anak mereka Kira-kira, apakah Nana bisa menerima semua ini ya guys? Saksikan kelengkapan ceritanya di sinetron buku harian seorang istri setiap hari di SCTV Dan saya akan update terus info-info terupdate lainnya disini Terima kasih Terima kasih